Suling Naga, jilip 34. Selagi siuh KWI termenung karena jawaban pemuda tani itu, tiba-tiba pemuda itu nampak menjadi gelisah. Nona, harap kau cepat bersembunyi di balik pohon dan semak-semak itu. Cepat, di sana sedang datang tiga orang pemuda berandalan. Mereka baru sepekan berkeliaran di sini, dan mereka itu pemuda-pemuda dari kota yang berandalan. Cepat, bersembunyilah, Nona, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Siuh KWI sadar dari lamunannya dan ia menengok. Benar saja, dari jauh nampak tiga orang laki-laki yang agaknya bicara sambil bergurau dan tertawa-tawa. Akan tetapi mereka masih terlalu jauh untuk dapat didengar apa yang mereka bicarakan dan untuk melihat orang-orang macam apa adanya mereka. Kalau menuruti wataknya yang biasa, tentu saja siuh KWI akan memandang rendah segala pemuda berandalan seperti itu. Akan tetapi sekali ini memang terjadi hal yang aneh dalam hati Ciyong Siuh KWI. Mendengar ucapan pemuda petani itu, ia tidak mau membantah, melainkan cepat-cepat pergi bersembunyi di balik semak-semak tak jauh dari tempat itu, di tepi jalan dekat pohon besar. Semakin dekatlah tiga orang laki-laki yang keluyuran sambil bersendau gurau itu dan akhirnya mereka tiba juga di tepi sawah di mana pemuda petani itu sudah melanjutkan pekerjaannya yang tadi, yaitu mencangkul tanah. Tiga orang pemuda iseng itu sejak tadi memang sudah merasa bosan karena tempat itu sunyi dan kini melihat pemuda yang sedang mencangkul tanah, timbul kegembiraan mereka. Mereka menemukan seorang yang dapat dijadikan bahan olok-olok dan keberandalan mereka. Hei, lihat itu si Tolol bekerja keras teriak orang pertama yang kepalanya besar dan kedua telinganya kecil seperti telinga tikus. Hahaha, kusangka dia tadi seekor kerbau yang sedang meluku sawah teriak orang kedua. Orang ini kurus kering seperti berpenyakitan. Kau kira apa? Apa sih bedanya si Tolol dengan seekor kerbau? Hei, Tolol! Coba tirukan suara kebau, bagaimana teriak orang ketiga yang genjut. Mereka itu tiga orang pemuda yang dilihat dari pakaiannya saja dapat diketahui bahwa mereka itu adalah orang-orang kota. Padahal, mereka pun tadinya adalah orang-orang dari dusun yang tidak jauh dari situ, hanya saja sudah lama mereka tinggal di kota dan ketularan kesombongan orang-orang kota yang memandang rendah kepada para petani yang miskin. Kini mereka memperolok seorang pemuda petani, padahal mereka lahir di rumah-rumah keluarga petani. Pemuda yang sedang mencangkul itu sudah mendengar bahwa tiga orang pemuda itu adalah pemuda berandalan yang sudah sepekan suka melakukan hal-hal yang buruk, memperlihatkan kenakalan mereka, sering mendatangkan keributan serta perkelahian, juga kekacauan. Oleh karena itu dia bersikap tidak peduli dan pura-pura tak mendengar saja. Ketiga orang pemuda itu mendongkol juga karena olok-olok mereka sama sekali tidak dilayani. Mereka selalu memperoleh kegembiraan dari olok-olokan mereka, baik kalau yang dihina itu melawan maupun ketakutan. Akan tetapi pemuda petani itu diam saja, menganggap mereka seperti angin saja. Marahlah mereka. Hei, tolol. Apakah kamu terlihat atau jago? Hayo naik ke sini, kau harus bersihkan sepatu kami dengan baik. Kalau tidak, akan kuhajar kamu. Hayo naik ke sini. Akan tetapi, pemuda itu tetap diam saja, hanya melirik sedikit. Dan di dalam hatinya dia mengambil keputusan bahwa kalau tiga orang itu berani masuk ke sawahnya, dia akan melawan mereka, akan membuat mereka berenang di sawahnya dan minum air lumpur. Hayo naik kamu, pengecut. Naik ke sini, biarku hajar kau sampai minta-minta. Ampun teriak pula tiga orang pemuda itu sambil mencak-mencak dengan marah. Mereka tidak berani memasuki sawah karena takut kalau sepatu dan pakaian mereka menjadi kotor. Namun pemuda petani itu tetap diam saja dan melanjutkan pekerjaannya mencangkul dengan tekun. Kurang ajar. Serang dia dengan batu kata seorang dari mereka dan mereka bertiga kini mencari batu-batu sebesar kepalan tangan dan menyambitkan batu-batu itu ke arah pemuda petani. Pemuda petani itu berusaha untuk menangkis dan mengelak, akan tetapi masih ada batu yang mengenai kepalanya sampai timbul benjolan besar. Tiga orang pemuda itu tertawa-tawa. Hati mereka mulai girang karena mereka dapat menghajar pemuda petani itu. Mereka akan menghujankan batu sampai pemuda itu roboh dan minta-minta ampun. Melihat keadaan pemuda petani itu, hati siuh KWI merasa khawatir. Ia sudah marah sekali terhadap tiga orang pemuda berandalan dan kalau ia mau, sekali menggerakkan tangan saja ia akan dapat membunuh mereka dan hal itu tentu sudah dilakukannya sejak tadi. Kalau saja tidak terjadi perubahan besar dalam hati siuh KWI. Kini ia keluar dari balik semak-semak dan berseru dengan suara yang sengaja dibikin supaya terdengar seperti suara orang ketakutan. Jangan sambiti dia, ah, jangan sakiti dia. Tiga orang pemuda itu terkejut dan menoleh heran. Akan tetapi wajah mereka menjadi terang berseri dan mulut mereka menyeringai nakal ketika mereka melihat bahwa yang berseru itu adalah seorang wanita yang sedemikian cantik manisnya. Mereka merasa tercengang dan tidak pernah menduga sama sekali bahwa di tempat sunyi itu mereka akan dapat bertemu dengan seorang wanita secantik itu. Tentu saja mereka menjadi girang sekali karena mereka sudah membayangkan kesenangan yang akan mereka dapat dari wanita itu. Ah, tidak mimpikah aku teriak si gendut. Benarkah di depanku ada wanita secantik didadari? Luar biasa sekali. Petani tolol busuk itu bahkan mempunyai seorang pacar yang begini cantiknya kata si kepala besar. Hati-hati, kawan. Jangan-jangan ia ini seorang siluman kata si kurus kering. Siu Kwei merasa heran sekali atas perubahan yang terjadi pada dirinya. Kenapa ia tidak marah dan membunuh mereka ini? Dahulu, jangankan sampai menggoda dengan nada menghina, baru memandang secara kurang ajar saja, kalau ia tidak suka kepada pria itu, tentu akan dibunuhnya seketika. Dia tidak bersalah apa-apa, mengapa kalian menganggunya hanya itu saja yang ia katakan, itu pun dengan nada meminta agar para pemuda itu jangan mengganggu si petani. Sementara itu, pemuda petani itu terkejut bukan main melihat munculnya wanita cantik itu dari balik semak ke semak. Dia tahu bahwa tiga orang pemuda berandalan itu tentu tidak akan mau melepaskan wanita itu begitu saja. Oleh karena khawatir kalau gadis itu menderita akibat gangguan mereka yang kurang ajar, pemuda petani itu cepat-cepat melangkah keluar dari dalam sawah, lalu segera menghampiri mereka dan berdiri di depan gadis itu dengan sikap melindungi. Kuharap kalian tidak mengganggu gadis ini. Kami adalah orang-orang yang tidak pernah mengganggu kalian, maka kuminta dengan sangat agar kalian tidak mengganggu kami, kata pemuda itu dengan sikap tenang. Melihat pemuda yang bertelanjang dada dan berlepotan lumpur ini sekarang berani melindungi wanita itu, tiga orang pemuda berandalan menjadi marah sekali. Petani busuk, mampuslah bentak si perut gendut dan dia sudah menyerang dengan pukulan keras menyambar ke arah muka si pemuda petani. Des! Pemuda petani itu tidak mengira bahwa dia akan dipukul, maka dia tidak sempat lagi menangkis dan mukanya kena dipukul. Pukulan ini tepat mengenai batang hidungnya, maka segera nampak darah keluar dari lubang hidungnya. Klak! Karena marah, si pemuda petani membalas dan tangannya yang menampar mengenai pipi si gendut. Tubuh si gendut terpelanting. Tamparan itu demikian kerasnya sampai membuat matanya berkunang dan kepalanya berdenyut-denyut, ditambah rasa panas dan pedih di pipinya. Dua orang temannya segera maju mengeroyok. Pemuda petani itu mengamuk. Sekarang dia dikeroyok tiga, dan ketiga orang pemuda berandalan itu seperti tiga ekor serigala yang mengeroyok seekor anjing pemburu yang melawan mati-matian. Akan tetapi karena pemuda petani itu tidak pandai silat, hanya mengandalkan kekuatan tubuh yang tahan pukulan dan tenaga besar serta semangat berkobar, dia menjadi bulan-bulanan pukulan dan tendangan tiga orang pengeroyoknya. Meski demikian, sungguh ia bertubuh kuat dan biarpun dihujani pukulan dan dikeroyok, dia masih sempat berteriak. Nona, cepat kau pergilah dari sini. Siu KWI memandang dengan penuh kagum. Pemuda petani itu kini menjadi seorang yang kegagahannya tidak kalah oleh para pendekar manapun juga. Bahkan mungkin lebih gagah, pikirnya. Seorang pendekar berani membela orang lain, oleh karena dia mengandalkan kepandayan silatnya dan senjatanya. Akan tetapi, pemuda ini membelanya mati-matian, padahal pemuda sederhana ini tidak pandai silat. Bahkan di dalam hujan pukulan itu dia masih minta kepadanya untuk menyelamatkan diri. Dia benar-benar merasa gembira karena selama hidupnya baru sekaranglah dia bertemu dengan seorang pria yang membelanya mati-matian tanpa pamrih sedikit pun juga. Biasanya, di dalam kehidupannya yang lalu, kalau ada pria membelanya, maka di balik pembelaan itu tentu mengandung pamrih tertentu. Seperti bok bun misalnya. Para pria yang bersikap baik kepadanya tentu mengharapkan imbalan jasa. Akan tetapi pemuda petani ini sama sekali tidak. Mereka tidak saling mengenal, dan pemuda itu jelas tidak mengharapkan apa-apa, bahkan minta agar ia pergi secepatnya. Keharuan, suatu perasaan aneh yang baru pertama ini dikenal siu KWI, menyelubungi hatinya dan ia pun cepat pura-pura melarikan diri. Tetapi ia cepat menyelingap kembali, tanpa diketahui mereka, kemudian bersembunyi di balik pohon tidak jauh dari tempat perkelahian itu terjadi, mengintai dengan hati penuh kagum dan khawatir. Pemuda tani itu benar-benar hebat. Biarpun tubuhnya menjadi bulan-bulan pukulan dan tendangan sehingga dada yang bidang itu, juga lengannya, menjadi matang biru, bahkan mukanya juga benjol-benjol, akan tetapi dia pantang menyerah. Seperti seekor harimau terbuka dia mengamuk terus, tidak sedikitpun keluhan keluar dari mulutnya. Sebaliknya, setiap kali dia membalas dan mengenai tubuh lawan, tentu pengeroyok yang kena dipukul atau ditendang berteriak kesakitan lalu memaki-maki dan membalas dengan serangan membabi buta. Dari keadaan perkelahian itu saja sudah dapat dinilai watak masing-masing. Pemuda petani itu bertubuh sangat kuat sehingga akhirnya ketiga orang lawan yang mengeroyoknya dan lebih banyak memukulnya itu menjadi kewalahan sendiri. Mereka lalu mencabut pisau belati dan mengepung dengan wajah beringas seperti serigala haus darah. Melihat berkilatnya tiga buah pisau belati di tangan mereka, siung KWI mengerutkan alis. Pemuda petani itu tentu akan celaka kalau dia tidak turun tangan, pikirnya. Jari-jari tangannya memungut tiga butir batu kerikil dan tiga kali tangannya terayun ke depan. Tiga orang pemuda yang sudah mencabut pisau belati itu tiba-tiba mengeluarkan pekek kesakitan, pisau mereka terlepas dari tangan dan untuk beberapa detik lamanya mereka tidak mampu bergerak. Kesempatan ini dipergunakan oleh pemuda petani, yang tidak tahu penyebab tiga orang itu tiba-tiba melepaskan kembali pisau-pisau mereka, untuk maju menghajar mereka dengan pukulan-pukulan keras. Tiga orang pemuda itu jatuh bangun dan semangat mereka sudah buyar sama sekali. Mereka masih ketakutan karena tanpa sebab mereka tadi merasa tangan mereka nyeri bukan main, pisau mereka terlepas dan mereka tidak mampu bergerak. Teringatlah mereka akan wanita cantik tadi dan kembali timbul dugaan bahwa wanita itu tentu siluman dan kini membantu si pemuda petani. Maka, tanpa dikomando lagi, mereka bertiga lalu melarikan diri tunggang-langgang. Pemuda petani itu berdiri memandang mereka sampai bayangan mereka lenyap di antara pepohonan. Dia lalu menyeka darah dari hidung dan bibirnya yang pecah-pecah, menggunakan punggung tangan yang juga matang biru membengkap. Setelah ketiga orang lawannya pergi, baru dia merasa betapa seluruh tubuhnya sakit-sakit dan dia pun agak terhuyung menghampiri pohon besar di tepi jalan. Ah, kau terluka! Hampir saja pemuda petani itu menerjang dan menyerang siung KWI yang muncul dengan tiba-tiba dari balik batang pohon besar. Ia telah melupakan wanita itu yang disangkanya tentu sudah melarikan diri ketakutan dan tidak akan kembali lagi ke tempat itu. Ahaha, kau serunya kaget, juga girang bukan main. Kukira engkau sudah pergi jauh dari tempat ini, Nona. Dengan hati merasa lega sekali pemuda petani itu lalu menjatuhkan diri duduk di atas rumput, karena tubuhnya kini terasa lelah bukan main, tenaganya seperti hampir habis. Siung KWI cepat berlutut di dekatnya. Ah, tubuhmu luka-luka semua, babak bundas, ah, tentu nyeri sekali, katanya dan dengan lembut jari-jari tangan wanita itu menyentuh dada, pundak dan pangkal lengan yang memar dan matang biru. Sentuhan-sentuhan lembut itu seperti obat yang amat nyaman terasa oleh pemuda petani. Biarpun usianya sudah 25 tahun, akan tetapi dia belum pernah menikah, bahkan jarang bergaul dengan wanita. Dan kini, tiba-tiba muncul seorang wanita yang luar biasa cantiknya berdekatan dengannya, dan menyentuh tubuhnya dengan lembut. Jantung pemuda petani itu berdebar keras sekali dan hal ini mudah nampak oleh Siung KWI sehingga wanita ini pundam dia merasa girang sekali. Ia sudah berpengalaman, sudah mengenal banyak pria dan tahu akan keadaan seorang pria. Maka mudah saja ia mengetahui bahwa pria dusun ini pun amat tertarik kepadanya, bahwa pendekatannya membuat pemuda itu berdebar jantungnya. Dan anehnya, sekali ini ia merasa demikian girang dan bangga akan kenyataan ini. Luka-lukamu ini perlu dirawat. Aku biasa merawat luka, marilah kuantar engkau pulang dan akan ku rawat luka-lukamu. Ah, tiba-tiba Siung KWI teringat sesuatu. Mukanya berubah pucat dan ia pun bangkit dan melangkah mundur. Pria petani itu sudah merasa girang mendengar bahwa wanita cantik itu akan ikut dia pulang dan akan merawat luka-lukanya, akan tetapi terkejut melihat perubahan sikap wanita itu. Dia pun bangkit berdiri, memandang penuh selidik. Ada apakah, nona? Kau, ah, tentu di rumahmu ada istri dan keluargamu yang akan merawatmu, kata Siung KWI, memandang penuh pertanyaan dan dengan hati gelisah. Mengapa dia tidak ingat akan hal itu? Seorang pria sedewasa ini, apalagi hidup di dusun, sudah tentu pria ini sudah menikah dan mungkin sudah mempunyai beberapa orang anak. Hatinya seperti ditusuk-tusuk. Kalau dulu, ia tidak akan peduli apakah seorang laki-laki itu berkeluarga atau tidak, mau atau tidak padanya. Kalau ia suka, dengan halus maupun kasar ia tentu akan memiliki pria itu, atau membunuhnya. Akan tetapi sekarang, ia ragu-ragu, khawatir dan berduka membayangkan bahwa laki-laki ini tentu sudah beristeri. Pemuda petani itu tersenyum. Senyumnya cerah, wajar dan sehat. Nona, aku belum pernah menikah. Di rumahku hanya tinggal aku dan ayahku seorang. Ibuku sudah lama meninggal. Merasa bagaikan sebongkah batu dilepaskan dari hatinya yang tertindih, siu KWI ingin sekali merangkul dan mencium pemuda itu. Namun keanahan terjadi lagi. Ia merasa malu melakukannya, dan ia menahan gejolak perasaannya itu. Airh, kalau begitu baru aku berani ikut denganmu dan merawat luka-lukamu. Karena pertanyaan wanita itu, kini si pemuda petani juga memandang ragu. Masih nonakah wanita ini ataukah sudah nyonya? Kiranya sukar dipercaya kalau masih nona, karena usianya sudah tidak begitu muda lagi meski kecantikannya membuat ia nampak jauh lebih muda. Setidaknya, tidak lebih muda darinya dan wanita seusia ini tak mungkin masih perawan. Dan bagaimana dengan engka sendiri, nona, atau nyonya kah? Luar biasa sekali. Siu KWI merasa mukanya panas dan ia tentu akan terheran-heran kalau dapat melihat betapa kulit mukanya berubah kemerahan seperti seorang perawan yang tersipu malu. Heran sekali dia, mengapa dia merasa begini malu dan canggung ditanya oleh pemuda ini apakah ia masih gadis ataukah sudah menikah? Tentu saja akan tidak enak sekali jika ia mengaku masih gadis, karena usianya sudah tak pantas untuk itu. Aku, aku seorang janda yang sudah ditinggal mati suamiku beberapa tahun yang lalu. Semenjak itu, aku hidup seorang diri saja. Ahaha, maafkan pertanyaanku jika telah menyinggung perasaanmu dan mendatangkan kembali kenangan yang menyedihkan, kata pemuda itu, agak terkejut. Siu KWI tersenyum, manis sekali. Hal itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu, kesedihan sudah lama meninggalkan hatiku. Akan tetapi, aku ingin mengetahui siapakah namamu dan di mana rumahmu. Aku siu bernama Jin, tinggal berdua dengan ayah di dusun sebelah selatan itu, dia menudingkan telunjuknya ke arah selatan, di mana nampak dari situ sekelompok rumah dusun. Namamu Jin, walas asih, pantas yang kau berhati mulia, mau membela dan menolong aku yang sama sekali tidak kau kenal. Aku siu Ciong, namaku siu KWI dan lempat tinggalku tidak tetap karena aku sudah tidak memiliki keluarga lagi. Pemuda dusun yang bernama Yo Jin itu memandang dengan sinar matu mengandung ibadah dan dia menjeleng kepala. Akan tetapi, apakah sama sekali tidak mempunyai anggota keluarga? Orang tua, saudara-saudara. Akan tetapi, siu Ciong siu KWI menggeleng kepala dan ia memang tidak berbohong. Dia sendiri sudah tidak mempunyai sanak keluarga sama sekali ketika dipungut oleh sem KWI. Aku hidup sebatang kera, seorang diri saja di dunia yang luas ini. Aih, kenapa kita bercakap-cakap saja, engkau perlu dirawat. Mari kuantar engkau pulang. Siu KWI lalu memegang lengan pemuda itu dan membantunya bangkit berdiri. Melihat betapa wanita itu memegang lengannya, kembali jantung Yo Jin tergetar dan dia pun masih merasa ragu-ragu. Seorang wanita secantik ini, sudah menjanda dan nampak begitu mewah pakaiannya, hendak menggandengnya. Tapi, nyonya. Hem, Yo Jin. Aku sudah memperkenalkan bahwa namaku siu KWI, bukan? Baiklah, adik KWI. Aku, aku masih sangsi apakah mungkin seorang seperti engkau ini merawatku. Senang hati siu KWI disebut KWI moi, adik KWI, walaupun ia yakin bahwa ia lebih tua dari pemuda itu. Dia pun sengaja menyebut To Ako, kakak, untuk mengimbangi sebutan Yo Jin dan untuk menghormati pemuda dusun itu. Kenapa tidak, Jin To Ako? Engkau telah menolongku, menyelamatkanku dari gangguan tiga pemuda berandalan itu. Budimu terlampau besar dan sudah sepatutnya kalau aku kini merawatmu, sekedar untuk membalas kebaikanmu dan menyatakan terima kasihku. Akan tetapi, tentu saja aku tidak berani memaksa kalau engkau tidak sedih dirawat oleh seorang janda yang hidup merana dan kesepian. Dalam kalimat terakhir itu terkandung isak dan ini pun bukan pura-pura karena memang hati siu KWI merasa sedih sekali membayangkan hatinya yang sedang kesepian dan merana itu menderita pukulan karena dipolak oleh Yo Jin. Ia merasa kagum dan suka sekali kepada pemuda ini. Bukan sekedar nafsu birahi yang mendorongnya. Entah bagaimana, melihat sikap pemuda ini yang tadi sudah melindungi dan membelanya mati-matian tanpa pamrih, ia merasa aman sentosa saat berada di samping Yo Jin. Perasaan sepi lenyap. Aih, mana mungkin aku menolak uluran tanganmu, KWI moi. Mari, marilah kita pulang. Pulang seperti dalam mimpi siu KWI mengulang kata yang terdengar amat luar biasa itu, amat asing namun amat indahnya. Ya, pulang. Bukankah engkau tadi mengajakku pulang? Ke rumahku, rumah ayahku. Pulang kembali siu KWI mengulang kata itu, kata yang baginya mengandung arti yang asing dan indah, seolah-olah pulang merupakan sebuah tempat milik mereka berada, sebuah sarang yang aman sentosa, yang nyaman dan penuh kedamaian. Ayah Yo Jin adalah seorang kakek petani yang bertubuh tinggi besar, berwatak jujur dan dia menyambut pulangnya putranya dengan alis berkerut. Tentu saja dia merasa heran bukan main melihat anaknya pulang bersama seorang wanita cantik berpakaian mewah yang menggandengnya. Mereka nampak demikian mesra. Akan tetapi perasaan heran ini menjadi kekagetan dan kekhawatiran ketika dia melihat betapa muka anaknya itu matang biru dan bengkak-bengkak. Baru dia mengerti setelah Yo Jin menceritakan bahwa dia diganggu dan dikeroyok oleh tiga orang pemuda kota yang berandalan itu dalam membela Cheong Siung KWI yang hendak diganggu. Nyonya, alh, adik Cheong Siung KWI ini menemani aku karena dia hendak merawat luka-lukaku, ayah. Aku tidak dapat menolak maksud baiknya itu. Ayahnya mengangguk-angguk kemudian menatap wajah wanita ini dengan tajam penuh selidik. Pandang mati itu membuat Siung KWI merasa kikuk sekali, akan tetapi ia hanya menundukan mukanya. Mari, Jin Toako, ku cuci luka-luka itu, karena kalau didiamkan saja dan terkena kotoran dapat membengkak dan berbahaya, katanya halus kepada Yo Jin. Pemuda itu mengangguk dan mulailah Siung KWI merawatnya. Ia mencuci luka-luka itu, dengan jari-jari tangan menyentuh halus ia menggosok bagian yang bengkak, menaruh obat pada bagian yang memar dan matang biru. Entah mana yang lebih manjur, obat yang digunakan Siung KWI ataukah sentuhan jari-jari tangannya, akan tetapi Yo Jin merasa betapa kenyerian di tubuhnya lenyap seketika. Mau rasanya dia dipukuli orang setiap hari kalau sesudah itu dirawat oleh jari-jari tangan wanita cantik ini. Karena dia memang jujur, maka suara hatinya ini tak dapat ditahannya. Wah, aku sungguh beruntung katanya. Ayahnya sudah meninggalkan mereka yang berada di ruangan samping. Beruntung? Kenapa tanya Siung KWI, ingin tahu sekali? Ya, beruntung telah dipukuli orang sampai babak belur dan matang biru. Siung KWI memandang heran. Ehaha, betapa anehnya. Kalau tidak begitu, bagaimana mungkin aku akan mendapatkan perawatanmu seperti ini? Siung KWI merasa betapa jantungnya bergebar. Ingin dia merangkul pemuda itu, akan tetapi hal itu tak dilakukannya. Ia harus bersikap biasa, ia tidak menuruti lagi segala kehendak hatinya seperti yang sudah-sudah. Namun ia tidak dapat terbebas dari perasaan jengah sehingga mukanya berubah kemerahan. Jinto aku, masih sakitkah bekas pukulan dan tendangan itu? Tidak, sama sekali sudah lenyap. Sentuhan tanganmu yang lembut mengusir semua rasa nyeri, jawab Yojin sungguh-sungguh. Senangkah engkau ku rawat begini? Senang sekali. Mau rasanya aku setiap hari menerima pukulan asal engkau yang merawatnya. Siung KWI memandang penuh perhatian. Sedang bersandi warakah pemuda ini? Apakah ia sebenarnya seorang laki-laki yang pandai merayu hati wanita dan kini berpura-pura sebagai seorang pemuda dusun yang bodoh? Tidak, dia merasa yakin bahwa pemuda ini bukan seorang perayu, melainkan seorang yang amat jujur. Apa yang dirasakannya, apa yang dipikirkannya, langsung saja keluar melalui mulutnya. Dan ia merasa betapa ada suatu kegembiraan besar memenuhi dadanya. Tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan nyaring di luar rumah dan ayah Yojin memasuki ruangan itu dengan wajah membayangkan kekhawatiran besar. Mereka bertiga datang bersama Lui Kongcu putra kepala dusun di timur. Ahaha, Yojin, engkau mencari gara-gara saja. Bagaimana baiknya sekarang? Yojin mengerutkan alisnya dan dia pun bangkit. Sedikitpun dia tidak merasa takut. Ayah, mereka itu pengacau-pengacau tidak tahu malu. Kalau mereka berani datang untuk memikin ribut di sini, biarlah aku yang akan menghajar mereka lagi, berkata demikian, dengan sikap gagah Yojin lalu melangkah keluar. To aku, berhati-hatilah, siung KWI berseru dan dia pun sudah bangkit dan memegang lengan pemuda itu. Yojin menoleh. Lebih baik engkau jangan keluar, jangan memperlihatkan diri. Biar aku yang menghadapi mereka. Tapi, tapi engkau akan dikeroyok lagi, dipukuli. Yojin tersenyum dan untuk beberapa detik lamanya tangannya menggenggam tangan wanita itu. Tak perlu dirisaukan. Bukankah di sini ada engkau yang akan mengobati semua bekas pukulan dia lalu melepaskan tangannya dan cepat-cepat keluar karena orang-orang itu sudah berteriak-teriak lagi. Siung KWI berdiri bengong dan mulutnya tersenyum, wajahnya berseri. Ia merasa seperti seorang gadis remaja yang baru pertama kalinya jatuh cinta. Akan tetapi dia segera mengkhawatirkan keadaan Yojin dan ia pun cepat mengintai dari balik pintu. Ternyata ketiga orang pemuda berandalan itu, setelah tadi melarikan diri segera pergi menghadap Lui Kongcu, Cuan Muda Lui, putra dari kepala dusun tempat asal tiga orang pemuda itu. Mereka memang berkawan dengan putra kepala dusun yang terkenal Matu Keranjang. Mereka memuji-muji kecantikan wanita yang menjadi pacar seorang pemuda petani di dusun selatan sehingga Lui Kongcu tertarik sekali. Apalagi mendengar betapa tiga orang pemuda itu yang dianggap sebagai anak buahnya, telah dihajar babak belur oleh pemuda itu karena memperebutkan wanita cantik, Lui Kongcu merasa amat penasaran. Mengandalkan kedudukan ayahnya, dia memang sudah terbiasa meraja lelah dan suka membuat kacau, menekan para penduduk yang tentu saja takut kepadanya mengingat akan kedudukan ayahnya, yaitu kepala dusun Lui. Ketika Yeo Jin muncul diikuti oleh ayahnya yang memandang khawatir, Lui Kongcu sudah menyambutnya dengan damperatan. Monyet inikah yang telah lancang tangan berani memukuli tiga orang pemuda dari dusun kami dia membentak sambil menudingkan telunjuk kanannya ke arah muka Yeo Jin. Siapakah namamu? Yeo Jin tidak mengenal pemuda yang bertubuh jangkung kurus dan berwajah tampan akan tetapi angkuh ini. Akan tetapi tadi ayahnya sudah memberitahu bahwa tiga orang pemuda berandalan itu datang bersama Lui Kongcu putra kepala dusun timur. Maka dia dapat menduga tetu pemuda tampan jangkung berpakaian mewah ini putra kepala dusun itu. Maaf, bukan aku yang memukuli dan mengeroyoku. Aku hanya memelah diri saja. Namaku adalah Jin Siu. Bagus, Yeo Jin. Aku adalah Lui Kongcu, putra kepala dusun kami di timur. Engkau telah berani kurang ajar terhadap kami. Hayo cepat berlutut minta ampun. Bukan watak Yeo Jin untuk merendahkan diri karena takut. Dia tidak merasa bersalah, maka dia pun tidak takut terhadap siapa juga. Lui Kongcu, tadi sudah ku katakan bahwa aku tidak bersalah. Mereka lah yang terkenal sebagai pemuda-pemuda berandalan yang suka membuat kacau. Maka sebaiknya jika Lui Kongcu sebagai putra kepala dusun, menghukum mereka agar mereka tidak lagi menjadi berandalan-berandalan yang suka mengacau ke kampung-kampung. Tutup mulutmu. Engkau berani membantah dan melawan aku, ya bentak Lui Kongcu marah sambil melangkah maju mendekati Yeo Jin. Hayo lekas berlutut. Aku tidak bersalah apa-apa, kenapa harus berlutut, jawab Yeo Jin dengan sikap tenang dan alis berkerut, pandang mata, tajam ditujukan kepada wajah Kongcu itu. Engkau melawan Kului Kongcu membentak, lalu membuat gerakan memasang kuda-kuda dengan gagah dan membentak, hayiit. Lalu tubuhnya menerjang ke depan, tangannya yang dikepal memukul bertubi-tubi. Yeo Jin menyangka bahwa anak kepala dusun ini akan memukulnya, dan dia pun merasa sungkan untuk membalas, maka dia menangkis sedapatnya. Karena tidak membalas, dan karena dia masih lelah, beberapa pukulan telah mengenai tubuhnya, dan tentu saja terasa nyari karena ada beberapa pukulan mengenai bagian yang memar dan masih biru. Lui Kongcu melanjutkan serangannya sambil berteriak-teriak seperti lagak seorang jagoan tulen. Karena kesakitan, Yeo Jin lalu melawan. Dia membalas dengan pukulan tangan kanan yang mengenai dada Lui Kongcu sehingga tubuh si jangkung ini terpelanting. Kiranya, hanya lagaknya saja seperti jagoan. Memang dia pernah belajar silat, tetapi orang seperti dia mana ada ketekunan belajar secara sungguh-sungguh. Dia belajar hanyalah untuk berlagak, maka yang dihafalnya hanya pasangan kuda-kuda dan gerakan-gerakan yang nampak indah, namun karena ia tidak tekun mempelajari dasar-dasarnya, maka semua gerakannya itu kosong belaka, bagaikan bungkusan indah yang tidak ada isinya. Maka, begitu Yeo Jin membalas, dia pun terkena pukulan dan terpelanting. Melihat demikian, tiga orang pemuda berandalan itu pun maju mengeroyok. Tentu saja Yeo Jin yang masih belum pulih kesehatannya, dan masih lelah itu, harus menerima hajaran empat orang pengeroyoknya, dipukul dan ditendang sampai babak belur. Akan tetapi, dengan gigih dia memeladiri dan melawan, sedikit pun tidak pernah mengeluh. Hei, jangan berkelahi. Jangan pukuli anakku ayah Yeo Jin yang melihat putranya dipukuli orang lalu maju untuk melerai, akan tetapi dia disambut oleh pukulan-pukulan yang membuat dia roboh terpelanting pula. Melihat kejadian itu, siung KWI lalu keluar dari tempat persembunyiannya. Tahan, jangan berkelahi. Mendengar ada suara perempuan, empat orang pengeroyok itu menghentikan amukan mereka dan Lui Kong Chu memandang bengong ketika dia melihat seorang wanita muda yang amat cantik jelita berdiri di situ. Tiga orang pemuda berandalan itu pun memandang dan mereka segera mengenal wanita itu. Kong Chu, itulah pacarnya yang cantik. Lui Kong Chu tidak perlu diberitahu lagi karena matanya yang berminyak sudah melahap kecantikan yang berada di depan matanya dan dia pun sudah dapat menduga bahwa tentu wanita ini yang menjadi gara-gara keributan itu yang diperebutkan, dan dia tidak menyalahkan anak buahnya kalau tergila-gila kepada wanita ini. Memang cantik jelita. Yo Jin, aku akan mengampunimu kalau engkau mau memberikan pacarmu ini padaku, setidaknya biarku pinjam dia untuk beberapa malam lamanya kata Lui Kong Chu tanpa malu-malu lagi. Dapat dibayangkan betapa panas rasanya hati Yo Jin. Dia sudah jatuh cinta kepida Siung Kwei dan kini mendengar kata-kata yang tidak sopan dan kurang ajar itu, yang ditujukan kepada Siung Kwei, tentu saja dia menjadi marah. Lui Kong Chu, andai kata ia itu pacarku, tunanganku atau istriku, tentu takanku serahkan kepadamu, dan akanku hajar engkau yang berani bersikap kurang ajar. Akan tetapi sayang, ia hanya seorang sahabat baru dan seorang tamuku yang terhormat. Mendengar jawaban ini, Lui Kong Chu dan tiga orang pemuda berandalan itu lalu saling pandang. Si gendut, seorang di antara tiga pemuda berandalan itu, berseru tak percaya. Kau bohong. Jika bukan pacarmu, kenapa engkau membelanya sampai mati-matian? Hem, orang-orang macam kalian ini tentu merasa heran. Akan tetapi orang-orang sopan tentu mengerti bahwa sudah sepatutnya kalau seorang pria menghormati wanita, membelanya, bukan seperti kalian yang hendak mempermainkan dan menghinanya. Hahaha, bocah petani dusun tolol. Orang macam engkau hendak memberi kuliah kepadaku? Kalau ia bukan apa-apamu, sudah, mundur kau dan jangan turut campur kata Lui Kong Chu. Diam-diam ia merasa jari juga melihat kenekatan Yeo Jin yang agaknya tidak mengenal takut dan sakit. Ia menghampiri siu KWI dan tersenyum menyeringai sambil memasang aksinya. Nona cantik, marilah engkau ikut bersamaku. Aku adalah Lui Kong Chu, putera kepala dusun di timur yang kaya raya. Engkau tentu akan mengalami kesenangan kalau ikut bersamaku. Jadilah tamuku yang terhormat dan kita bersenang-senang bersama. Marilah, manis. Dia mengulur tangan hendak memegang tangan siu KWI. Agaknya, pemuda ini selalu yakin bahwa setiap orang perempuan tentu akan tunduk dan memiambut ajakannya dengan girang. Wanita mana yang dapat menolaknya? Dia masih muda, tampan dan gagah, kaya raya dan ayahnya menjadi kepala dusun yang hidupnya seperti seorang raja kecil di dusunnya. Sudah terlalu banyak wanita yang tunduk kepadanya, seperti kerbau dicocok hidungnya kalau dia merayu dan mengajak mereka. Siu KWI ingin sekali tampar menghancurkan kepala Lui Kongcu itu. Akan tetapi ia masih terus sadar dan teringat bahwa ia kini harus menjadi seorang yang baru sama sekali, tidak boleh lagi memergunakan ilmunya untuk mengulangi lagi kehidupan sesat dan kejam seperti yang sudah-sudah. Akan tetapi, tentu saja ia tidak dapat memadamkan kemarahan yang berkobar di dalam dadanya melihat sikap anak kepala dusun itu. Tidak, aku tidak mau pergi kemana-mana, tidak mau pergi meninggalkan jinto aku yang membutuhkan perawatanku. Kalian pergilah dari sini dan jangan membuat kacau. Lui Kongcu tertawa dan membelalakan matanya. Airh, kenapa begitu, non-amanis? Apakah engkau lebih suka tinggal di sini, di tempat yang kotor dan amat tidak pantas bagimu ini? Dan lihat si Tolol Yeojin ini, seorang petani busuk yang kotor dan bodoh. Tidak patut sama sekali engkau bersahabat dengan orang Tolol semacam ini. Untuk menjadi bujangmu pun, dia belum pantas. Siu Kwei menjadi marah bukan main. Huh, Toa Koyojin ini adalah seorang laki-laki sejati. Dia seribu kali lebih baik daripada kamu dan kawan-kawanmu itu. Pergilah dan jangan menganggu kami lagi. Mendengar ucapan ini, Lui Kongcu menjadi marah. Mukanya merah sekali. Pemuda dusun itu seribu kali lebih baik dari dia. Hajar mampus petani busuk ini, baru kularikan gadis tak tahu diri itu katanya dan dia pun sudah menyerang Yojin dengan marah, dibantu kawan-kawannya. Kini mereka mencabut pisau yang sudah mereka persiapkan lebih dulu. Jin Toako, kau pukulah mereka sampai puas tiba-tiba Siu Kwei berkata. Cepat hajar mereka, Toako. Tentu saja Yojin terheran mendengar seruan itu, akan tetapi dia menjadi semakin heran dan kirang melihat betapa empat orang pemuda yang mengeroyuknya itu tiba-tiba saja menghentikan gerakan-gerakan mereka dan ketika dia memukul mereka, empat orang itu sama sekali tidak melawan, tidak menangkis atau mengelap. Dia tidak tahu bahwa dengan gerakan yang luar biasa cepatnya, Siu Kwei telah membuat mereka untuk sementara lumpuh dengan sambitannya, mempergunakan kerikil-kerikil kecil sekali. Enak saja Yojin membabat mereka dengan kaki tangannya, memukul dan menendang sampai mereka itu terguling-guling. Ketika pengaruh Totokan sudah hilang dan mereka mampu bergerak kembali, mereka sudah menjadi ketakutan. Lui Kongcu bangkit berdiri, sempoyongan dan memandang kepada Yojin dan Siu Kwei bergantian, lalu dia memandang kepada ayah Yojin dan berkata sambil menudingkan telunjuknya ke arah muka Siu Kwei, dia seorang siluman. Ya, seorang siluman betina yang jahat dan akan menghancurkan keluargamu. Setelah berkata demikian, Lui Kongcu segera melarikan diri diikuti tiga orang pemuda berandalan. Tadi, tiga orang pemuda itu sudah menceritakan betapa mereka mengalami hal yang aneh ketika mencabut pisau sehingga mereka dihajar oleh Yojin. Sekarang, kembali mereka mengalami hal yang sama dan juga Lui Kongcu mengalaminya. Maka, mereka semua condong percaya kepada dugaan pemuda berandalan berkepala besar bahwa agaknya Yojin dibantu siluman, dan siapa lagi kalau bukan perempuan cantik itu silumannya. Mereka sungguh kurang ajar bentak Yojin marah ketika mendengar wanita yang telah menjatuhkan hatinya di maki siluman. Biarkan mereka pergi, jinto aku. Mereka adalah anak-anak yang masih bodoh dan hanya mengandalkan kedudukan orang tua dan kekayaan saja. Wah, luka-luka mu lecet kembali, mari ku beri obat lagi. Baik, kawai imoi dan terima kasih atas kebaikanmu. Dua orang muda itu hendak masuk kembali ke dalam rumah. Nanti dulu tiba-tiba terdengar ayah Yojin membentak. Orang tua ini benar-benar amat terpengaruh oleh kata-kata yang tadi ditinggalkan oleh Lui Kongcu. Pada zaman itu, memang semua orang amat percaya akan tahil, percaya akan siluman-siluman yang suka mendatangkan gangguan dalam kehidupan manusia, percaya pula akan dewa-dewa pelindung dan segala macam tahil lagi. Mendengar ucapan Lui Kongcu, ayah ini pun terkejut sekali dan sejak tadi dia sudah mengamati siung KWI penuh perhatian. Seorang wanita yang amat cantik, dengan pakaian mewah dan perhiasan emas permata yang mahal-mahal. Dan wanita seperti itu mau mendekati putranya, seorang petani biasa. Dan pula, wanita itu muncul begitu tiba-tiba mengaku tak memiliki keluarga, tak memiliki rumah tinggal. Mana mungkin ini? Seorang wanita gelandangan tidak mungkin sekaya ini, apalagi secantik ini. Dan mengapa Yojin tiba-tiba saja menjadi begitu nekat membelanya sehingga anak itu bahkan berani menentang seorang putra kepala dusun. Agaknya anaknya itu sudah tergila-gila kepada siluman ini, yang tentu saja telah mempergunakan ilmunya untuk menundukkan Yojin. Putranya itu biarpun sudah berusia 25 tahun, akan tetapi dia yakin masih seorang perjaka tulen. Dan menurut Dongeng, siluman memang suka mengubah diri menjadi seorang perempuan cantik untuk menghisap sari tenaga dari tubuh seorang perjaka. Dan menurut Dongeng, seorang perjaka yang terpikat oleh siluman, akan mati kehabisan darah, bahkan keluarganya juga akan ikut tertimpa malapetaka. Mendengar bentakan ayahnya dan kini melihat betapa ayahnya memandang dengan matel, terbelalak kepada siu KWI, Yojin merasa heran. Ada apakah, ayah? Tidak boleh, nona ini tidak boleh memasuki rumah kita lalu orang tua itu menjadi sangat ketakutan ketika teringat bahwa seorang siluman amat sakti dan akan mampu membunuhnya hanya dengan pandang matanya, dan juga amat kejam. Maka cepat dia menjurah kepada siu KWI. Nona, harap maafkan kami, harap suka mengasihani seorang tua seperti aku, seorang duda yang hidup berdua dengan anakku Yojin. Harap engkau suka memaafkan kami dan jangan, jangan menjadikan anakku korban, carilah korban lain, Masih banyak terdapat perjaga di dusun ini dan dusun-dusun lainnya. Biarpun Yojin dan siu KWI terheran-heran mendengar ucapan yang tersendat-sendat itu, mereka berdua sudah maklum apa yang dimaksudkan oleh orang tua itu. Kakek itu menuduh siu KWI siluman. Ayah, jangan begitu. Lepek, aku mengerti apa yang kau maksudkan. Engkau menuduh aku seorang siluman betina, bukankah begitu kata siu KWI, suaranya terdengar dingin menusuk. Wanita ini memang marah bukan main. Gatal-gatal kedua tangannya. Dia telah diusir, bahkan dituduh seorang siluman. Kalau dulu, beberapa hari yang lalu saja, tak mungkin ia dapat mengampuni orang yang berani mengusirnya dan menuduhnya siluman. Tentu ia akan membunuh orang itu. Akan tetapi, ia kini hanya merasa marah dan juga berduka sekali. Ayah pria yang menjatuhkan hatinya kini mengusirnya dan menuduhnya siluman. Kakek itu menjura. Maafkan, maafkan kami. Siu KWI tidak dapat menahan kesedihannya. Ia terisak lalu berlari pergi. KWI moi? Tunggu, jangan tinggalkan aku. KWI moi Yujin berteriak dan mengejar. Yujin, berhenti kau ayahnya menghardik. Selama ini Yujin hanya hidup berdua dengan ayahnya, maka tentu saja dia sangat menyayangi ayah ini dan mentah hatinya. Kini, mendengar bentakan ayahnya, dia seperti tertahan oleh sesuatu yang sangat kuat, berhenti berlari, menoleh dan dia kemudian menjatuhkan diri berlutut. Ayah, KWI moi dan pemuda ini pun terguling, pingsan. Setelah mengalami pengeroyokan sampai dua kali, menerima gebukan-gebukan yang amat banyak, dan hanya sentuhan dan sikap Siu KWI saja yang menguatkan hatinya sehingga dia dapat bertahan. Sekarang dia tidak dapat menahan pukulan batin melihat ayahnya menuduh kekasihnya itu si Luman dan Siu KWI pergi meninggalkannya. Orang Siu, sungguh besar sekalinya limu. Engkau telah membiarkan anakmu yang kurang ajar itu memukul dan melukai Lui Kongcu, putera kepala dusun timur. Sungguh, engkau membuat malu aku yang menjadi kepala dusun di sini kata kepala dusun Tong kepada kakek Yoh. Dia menerima pengaduan dari rekannya, kepala dusun Lui dan karena merasa malu hati terhadap rekannya, maka dia cepat memanggil kakek Yoh untuk datang menghadap dan menegurnya dengan keras. Sekarang juga Yoh Jin harus menyerahkan diri agar dapat kuantarkan kepada kepala dusun Lui untuk menerima hukuman. Tentu saja kakek Yoh amat terkejut mendengar ini dan dia cepat-cepat memberi hormat. Mohon beribu ampun dan kebijaksanaan dari Tong Tungcu, katanya. Sesungguhnya anak saya Yoh Jin sama sekali tak bersalah, akan tetapi dia terbujuk oleh si Luman Betina. Untung bahwa saya telah berhasil mengusir si Luman Betina itu dan menyelamatkan anakku dari ancaman malapetaka. Kepala dusun itu tertegun. Si Luman, apa maksudmu? Kakek Yoh lalu menceritakan tentang munculnya si Luman Betina yang menyamar sebagai seorang wanita cantik sehingga menjadi perebutan antara anaknya dan Lui Kong Tungcu dan terjadi perkelahian. Akan tetapi, anaknya itu terbujuk oleh si Luman dan dalam keadaan tidak sadar. Jika terlambat sedikit saja saya mengusir si Luman itu, tentu anakku telah mati. Si Luman itu sudah saya usir, dan harap Tong Tungcu suka membujuk Lui Tungcu agar supaya mengampuni anak saya yang sebenarnya tak bersalah karena berada dalam pengaruh si Luman dan tidak sadar. Ah, jangan mencari alasan dengan cerita yang gila bentak kepala dusun Tong. Siapa mau percaya omonganmu? Hayo bawa Yojin ke sini, ataukah aku sendiri harus ke sana untuk menangkapnya? Ah, Tong Tungcu tidak percaya. Marilah, harap dilihat sendiri keadaan anak saya yang sampai sekarang masih belum sadar benar, kata kakek Yo. Kepala dusun itu merasa heran dan dia pun segera mengikuti kakek Yo, dikawal oleh tiga orang anak buahnya. Setelah tiba di dalam rumah kakek Yo, kepala dusun Tong melihat sendiri betapa Yojin benar-benar berada dalam keadaan sakit dan tidak sadar. Pemuda itu berbaring demam dan gelisah di pembaringan di dalam kamarnya. Mukanya amat merah, tubuhnya panas dan pemuda itu mengigau, berkali-kali memanggil sebuah nama. Kweimoi? Kweimoi? Nah, begitulah keadaannya, Tungcu. Yang dipanggilnya itu adalah nama si Luman itu. Maka harap Tong Tungcu suka mengasihaninya dan suka pula membujuk Lui Tungcu, kakek Yo. Dengan suara mohon dikasihani meminta kebijaksanaan kepala dusun Tong sambil menyerahkan sebuah bungkusan yang terisi seluruh simpanan uangnya kepada pembesar itu. Mula-mula kepala dusun itu berpura-pura menolaknya. Akan tetapi, melihat bahwa isi buntalan itu cukup banyak, dia pun menyuruh pengawalnya untuk menerima bungkusan itu sambil berkata, Sebenarnya, berat bagiku untuk memenuhi permintaanmu karena aku merasa malu hati kepada rekanku, kepala dusun Lui. Akan tetapi, melihat keadaan anakmu, aku percaya dan biarlah saya akan membicarakan hal ini dengan dia. Kakek Yo merasa girang dan berterima kasih, dan sambil membungkuk-bungkuk dia mengantar kepala dusun itu meninggalkan rumahnya sampai di luar pekarangan. Diarlah kehilangan semua simpanannya asal anaknya tidak ditangkap.